Goodbye my sweet heart. Lebih 42 tahun kita lalui bersama. Penuh suka dan duka. Canda dan tawa. Dan banyak bunga-bunga hidup lainnya. Kita besarkan anak-anak bersama dengan segala dinamikanya. Tentu waktumu yang lebih banyak mengurus mereka dari aku. For that I am forever grateful. Kita mulai dari nol sampai kita mencapai puncak. Ten all of a sudden you live me. Kehilangan itu terasa sangat berat sekali. 51.51 hari kamu berjuang melawan penyakit ganas itu di rumah sakit. Mulai dari RS di Penang. Sampai di RS Medistra Jakarta. Hanya 1.1 hari saja aku tidak menemanimu tidur di rumah sakit. Untuk itu aku mohon maaf. Karena kamu bilang. Kalau aku meninggal tiba-tiba. Nanti kamu tidak lihat aku saat menghembuskan nafas terakhir. Oh God. Perkataanmu itu menghunjam dan mengecutkan hatiku. Kalau aku pergi kerja. Selalu kamu tanya anak-anak. Mana Deddy? Panggil Deddy. Panggil Deddy. Itu pertanyaan dan perintah rutinmu ke anak-anak. Secara bercanda aku bilang. Bilang ke momi. Deddy kerja. Deddy kan bukan penggangguran. Aku minta maaf atas candaan itu. Ternyata baru aku sadar. Kamu sudah punya firasat. Waktumu menghadap Tuhan tidak lama lagi dan kamu ingin agar aku selalu ada di sampingmu untuk waktu pendek yang sangat berharga itu. Thank you sweet heart for all the good things we had. Sweet memories. And happiness we are together. Aku mohon maaf atas semua kesalahan. Kehilafanku dan hal-hal lain yang mungkin mengecewakanmu. Rest in peace honey. Deddy. Isabella. Francisca. Tema. Romy and our grandchildren. Nadia. Jacob. Matthew. Hannah. Nathan. And Jeremy. Juga menantu kita Julius dan Steffi. We all love you more than you can imagine. Isabella. Julius serta cucu-cucu kita hanya bisa menyaksikan upacara pemakamanmu melalui Zoom. Sebab Isabella tidak bisa kembali ke Jakarta keren sedang di karantina di Perth. Setelah satu bulan datang khusus utek merawatmu di RS. Serta harus kembali ke Perth. God bless you my sweet heart. Beristirahatlah dalam damai menuju tempat Bapak di surga. Selamat datang oke. Terima kasih.